Oke Google, bagaimana kabarmu? Hari ini saya senang sekali. Saya baru belajar mitos-mitos di Indonesia. Aku ingin bertanya. Anda bisa bertanya apa saja? Apakah kamu tahu Nihil Project? YouTube menampilkan hasil ini. Terima kasih Google. Ya, Mbak Google menampilkan pencarian teratas dari Nihil Project adalah official YouTube Nihil Project. Tentunya berkat bantuan SEO juga. Tapi selain itu, kami juga memiliki akun official Instagram at Nihil Project. Dan yang paling baru, gue mewakili Nihil Project akan mengenalkan kepada lu pada nih Duda. Yaitu official blog Nihil Project. Nah, blognya akan dipergunakan untuk apaan? Simak Duda. Buat yang menanyakan link assets atau bahan editing yang hilang di kolom deskripsi, itu sementara sengaja emang gue hapus. Karena YouTube mempunyai kebijakan mengenai link yang mengarah ke file hosting secara bebas, itu dikhawatirkan bisa berisikan malware, pocket, atau hal-hal yang tidak pantas lainnya. Maka dari itu, buat yang komentar, Bangling, bangling bambu, kalian bisa mendownloadnya melalui blog sekarang, oke? Untuk tampilan pada blognya, dibuat seringkas mungkin, demi membuat pengalaman menjelajah kalian lebih nyaman, tidak mengalami kekeliruan, seperti tombol klik palsu, dan hal yang mengganggu lainnya. Nah, mulai dari atas ini tentunya bagian umum. Ada menu yang berdasarkan playlist atau konten di Nihil Project. Pada home ini terdapat dua seksion. Pertama, update to the. Menu ini bertugas memberi tahu kepada kalian, apa aja postingan atau segala post yang diperbarui. Bisa itu link yang telah diperbarui, atau postingan yang diedit kembali. Jumlah postingan pada seksion ini gue beri hanya 10 saja. Kedua, fitur content. Menu ini merupakan segala jenis postingan yang sudah diposting. Semua jenis kategori konten ada di sini. Jumlah postingan pada seksion ini gue beri hanya 15 saja. Lalu ada beberapa menu lainnya, seperti pada bagian atas ini adalah menu informasi mengenai blog ini. Pesan singkatlah, buat kalian yang berkunjung. Bisa aja gue isi... Udah makan belum? Terus ada menu slider dari 5 postingan terakhir yang diupdate. Yang di sampingnya juga ada cover postingan terakhir. Terus diisi sebelah kanan ada menu popular post. Artinya berikut adalah 5 postingan yang paling banyak dilihat di blog ini. Turun ke bawah, ada menu kategori. Isinya adalah beragam label kategori berdasarkan konten yang telah dibuat. Kalian bisa memilih kategori-kategori tertentu yang ingin dilihat. Dan beragam kategori ini nantinya mungkin bakal terus bertambah. Ke bawah lagi ada official and team support atau rekan kerja. Di bawahnya lagi ada menu tentang video terbaru yang di upload di channel youtube mihillproject. Oh iya, buat kalian yang gak suka silau, bisa mengaktifkan mode gelap atau dark mode disini. Oke, gue ambil contoh misalnya musik, gaming, atau gue pilih dari salah satu kategori. Selection, nah ini semua tutorial tentang seleksi. Atau manipulation, semua tutorial tentang manipulasi foto. Nah, berikut tampilan postingannya. Terdapat cover dan banner. Lalu judul dan informasi mengenai tutorial ini. Lalu ada label yang sama seperti di kolom kategori. Dan ada sedikit informasi mengenai pembaruan apa aja tentang konten monitor yang mengarah ke official youtube mihillproject. Lalu ada keterangan. Tentunya ini informasi videonya. Atau video ini membahas tentang apa sih? Nah, ini videonya yang bisa diputar langsung dari blog. Tapi alangkah baiknya putar di official youtubenya aja. Karena disana udah terdapat timestamp untuk memudahkan memilih atau mengulang topik di menit-menit tertentu. Di bawahnya ada link download bahan atau assets yang digunakan pada tutorial tersebut. Jadi yang sebelumnya bangling-bangling bambu tadi, nih linknya disini nih. Begitu pula konten lainnya. Untuk game gue menyematkan juga dengan emulator apa dimainkan jika memang gamenya menggunakan emulator. Beserta link ROM atau file ISO-nya ada disini, oke? Dengan bantuan skrip dasar dari Kang Nolet yang membuat halaman blog Nihil Project dapat beradaptasi di berbagai jenis resolusi gadget. Baik itu smartphone 16x9, 18,5x9, 19,5x9, atau pada Android TV. Eh, Android TV. Laman ini bisa menyesuaikan. Nah, balik ke smartphone. Kalau mau tampilan postingannya lebih luas, tinggal dimiringin aja apenya. Nah, untuk semakin memudahkan akses ke blog-nya, kalian juga bisa membuat shortcut ke layar utama. Misalnya, contoh buka blog-nya dengan browser Chrome. Lalu, klik menu atau titik 3 di pojok kanan atas. Lalu, pilih tambahkan ke layar utama. Klik tambahkan. Dan tambah. Atau bisa drag untuk meletakkannya secara bebas di mana posisi shortcut-nya. Nah, sip. Tinggal klik, lalu kebuka. Ya, sekian review blog-nya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayo. Oke Google. Matikan Lampung Studio. Sampai jumpa di video selanjutnya.